Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih bermanfaat untuk diri kita dalam rangka memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah. Yang akhir itu selalu lebih baik dari yang awal. Oh maksudnya kan akhirat lebih baik dunia. Tapi kan akhirat itu akibat. Jadi kalau sudah roh kita hilang, ajal kita sudah sampai, setelah itu tidak ada usaha apa-apa. Tinggal menerima tergantung apa yang dilakukan selama kita ada dunia. Maka usaha kita selalu ingin lebih baik. Tidak pernah ada istilah sudah jadi terbaik. Selalu kita mengatakan ada yang lebih baik dibanding dengan yang lalu. Karena ketaatan itu kedalamannya tidak bisa diukur. Mungkin lahir ya bisa kita ukur surat maghrib dan tiga rokaat. Bacaannya jelas, syarat rukunya jelas. Tapi keikhlasannya, kehusuannya itu tidak ada batasnya. Jadi kalau seandainya habis sholat kita masih ribut dengan masalah dunia. Yang sebelum sholat pun kita pikirkan sampai stres. Setelah sholat masih seperti itu, berarti sholat tidak mengibatkan perubahan. Jadi kalau ada inna sholat tanha, anil fahsyak wal mungkar. Sholat harus mengakibatkan kita lebih baik. Habis sholat harus lebih baik dari sebelum sholat. Sholat tiap hari berarti kamu mencapai lebih baik tiap hari. Idealnya. Tapi minimalah saya ternyata tidak seperti itu. Sampai sekarang saya ditanya bagaimana husu. Person jawab, kenapa? Lah saya tidak bisa. Saya sendiri susah untuk husu. Oh, harus tahu makna yang dibaca. Sudah tahu semua. Tanya aja orang Arab. Atau teman-teman yang bisa bahasa Arab. Tanya. Apakah sholatnya sudah husu? Karena kan ngerti bahasanya. Jadi secara bahasa dia ngerti apa yang dibaca. Silahkan tanya. Apakah sholatnya sudah husu? Karena ngerti artinya. Belum tentu. Belum tentu. Bapak kalau menurut saya. Semakin hubut dunia. Semakin susah untuk husu. Kan ini. Hubut dunia banget. Susah untuk sholat. Ya enak tutulan. Terima sholat. Dan nanti kalau ada orang yang belanja. Saya sholat. Rugi dong. Ada nasabah atau peluang. Dapat untung hilang. Karena hubut dunia. Hubut dunia berkurang. Bisa sholat. Untuk bisa husu. Nah itu hubut dunia penghalang. Aduh waktu ngajik gitu saya. Kenapa logikanya? Kalau kita sholat. Terus tidak husu. Pasti yang dipikirkan masalah dunia. Tidak mungkin orang tidak husu. Mikir. Nanti sisa kubur seperti apa. Susahnya di neraka seperti apa. Sorga nikman seperti apa. Enggak. Kalau punya utang. Sini dipikir. Bicara naik utang lunas. Dunia kan. Kalau punya penyakit. Berpikir. Bicaranya penyakitnya. Sembuh. Tidak salah. Seperti itu ya. Tapi kan coba saja. Kadang-kadang. Masalah-masalah pekerjaan masuk. Jadi kesibukan masalah sholat. Padahal idealnya. Tidak orang. Tidak ada orang yang lebih sibuk. Denimang orang sholat. Ini teorinya gitu. Jadi kita sholat masuk ke arena kesibukan yang luar biasa. Coba kalau di kantor sibuk. Apa kepikiran masalah rumah? Enggak kan. Begitu sibuknya enggak sempat mikir rumah. Enggak sempat mikir rumah. Karena sibuk banget kan. Sampai melupakan semuanya. Nah sholat itu tingkat kesibukan tertinggi. Hanya kita tidak serius. Kayak kerja enggak sibuk. Malah iya santai. Ya kita yang enggak serius. Harusnya sibuk. Malah pikiran kita piknik kemana-mana. Jadi sholat itu berjamaah. Antara teman satu dengan teman yang lain kayak tadi. Tapi berjamaah dalam diri kita sendiri. Badan kita berjamaah dengan lisan kita. Berjamaah dengan fikiran kita. Berjamaah dengan hati kita. Menyatu minimal saya. Susah. Susah. Ini contoh. Tadkala kita sujud. Mengucapkan subhanarobial a'la. Bertasbih. Tadkala bertasbih. Berarti Allah sempurna tanpa kekurangan. Dan kita adalah mahluk yang serba kekurangan. Tidak ada kesempurnaannya. Di hadapan Allah. Tadkala kita takbir Allahu Akbar. Terjemahannya gampang kan. Hampir semua orang tahu. Allah Maha Besar. Kayak saya dulu malah. Salah. Tadkala kita Allahu Akbar dalam sholat. Di terjemahan Allah Maha Besar. Salah. Terus apa kiai? Waktu kita takbir dalam sholat. Artinya yang lain kecil. Kenapa yang lain kecil? Hanya Allah yang besar. Nah kita kadang-kadang Allahu Akbar. Tapi kita milu besar. Perasaan kita hebat belum hilang. Waktu kita mengucapkan Allahu Akbar. Wah kita ini hebat. Termaksud merasa hebat. Tadkala sudah merasa sholat berjamaah secara rutin. Lagi mana gitu. Kan dia seperti itu. Merasa hebat. Tadkala saya tidak pernah absen sholat jamaah di masjid terus. Wah aku hebat. Terus Allahu Akbar nya dimana? Tidak menyatukan. Nah ini. Hal seperti itu membuat kita sebetulnya. Jadi harus lebih usaha. Hanya masalahnya. Kita ditutup oleh perasaan bahwa kita sudah biasa sholat. Sudah ngerti sholat. Sudah surat. Wah sholat itu sudah sempurna surat rukunya. Tapi kehusuan sholat kadang-kadang tidak menjadi perhatian. Minimal ginilah. Untuk bisa membedakan sholatnya baik atau tidak. Ada perbedaan kondisi hati antara sebelum sholat dan sesudah. Ini bersolatnya antem. Ayem tenter madem. Utangnya urung luas kan sholat orang marah ke utang langsung lunas kan gitu. Utang tapi urung luas, urung luas, urung dibayar kok. Tetapi hatinya menjadi tenter. Menjadi adem, ayem. Habis sholat. Kenapa? Karena waktu sholat mendapatkan energi yang luar biasa besarnya. Sehingga dengan energi itu mampu menghadapi masalah yang sebelum sholat, dianggap masalah itu besar. Kita menjadi lemes. Tapi energinya gede kan? Masalahnya jadi rumah so kecil. Tetap perlu memasalahnya. Utangnya urung lunas. Ini sholat loh. Akhirnya doanya setelah sholat itu kan. Yang disunahkan Rasulullah. Allahumma'a'inni ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadati. Selalu ibadah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Jadi kalau kita masih merasa lemes, melihat dunia. Was-was, gege, suk newesto, susah. Terus orang yang menghadapi pengsiun. Ada-ada. Ini real. Orang, seorang pejabat tingkat tinggi. Kepala kantor wilayah. Buah bank. Nah, pengsiun akhir tahun ini. Mulai bingung kok. Wah. Mulai bingung. Pia-pia, pia-pia kan gitu kan. Kita kadang-kadang. Saya. Konewis aku tuwopi ya ya. Rana kegiatan. Susah. Pikir kita. Melantur kemana-mana. Seolah-olah diri kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Saya merasa hebat kan. Diri kita bisa menentukan diri kita sendiri. Aneh ya. Kita ini ya. Tidak bisa menentukan diri kita. Minimalah saya. Saya seperti ini. Tidak tahu akan seperti ini sejak dulu. Tidak tahu akan seperti ini. Tapi Allah yang ngatur seperti itu. Nah, jadi. Adanya ibadah seperti ini menjadi lebih baik lagi. Lebih baik. Makanya sebuah kajian tujuan utamanya meningkatkan iman. Sebuah kajian. Baru berhasil kajian itu kalau keimanan kita naik. Ilmunya naik otomatis. Baca juga naik. Meningkatkan naik. Tapi sebuah kajian seperti ini indikator keberhasilannya adalah meningkatkan tingkat keimanan seseorang. Kalau lebih mantap, lebih tinggi berarti berhasil. Nah, ini yang selalu dievaluasi. Karena kan tidak tahu kontrak kita sampai kapan. Jangan menganggap sekarang yang tidak punya penyakit apa-apa masih lama. Kita sendiri tidak bisa menentukan nasib kita sendiri. Ini nasib kita sisul. Menentukan bagaimana? Umur panjang juga tidak. Tidak tahu bagaimana bisa menentukan nasib kita sendiri. Yang masih muda tidak merasa aman dengan si nomah, si suwi. Tidak ada istilah seperti itu. Yang rambutnya masih hitam. Yang rambutnya masih putih. Tidak ada bunganya dengan ajal. Nah, jadi Wal akhiratu khairu minal ulatu Bimana? Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Terus akhirnya kalau di total Besok di akhirat Akhirat lebih baik dari dunia. Karena ada peningkatan. Yang disebut istiqomah Bukan ajal. Istiqomah itu ningkat. Kenapa? Kita kan semakin dekat dengan Allah kan. Dengan ajal. Berarti harus semakin ningkat tingkat ketatannya. Itu mestinya gitu. Jadi kalau sejak dulu sampai sekarang ya. Seperti ini ketatannya. Dipertanyakan itu. Ada apa? Ngaji berulang kali. Baca kitab berulang kali. Solat kita rutin. Rutin bahkan berjemah di majid. Kenapa? Sampai ajak seperti ini. Ada apa? Ada penghalang apa? Yang tahu diri kita. Jadi hati itu kalau sudah diisi Barang jelek Barang api Masuknya susah. Karena sudah penuh. Makanya harus dievaluasi Barang jeleknya. Diusir oleh kita sendiri. Supaya ini Menjadi ada Tempat untuk Masuknya barang baik. Nah selalu seperti itu. Oleh karena itu Pemahaman Quran Itu bukan hanya Pemahaman ilmu. Banyak sih Yang mencari ilmu Dalam Quran Tapi perilakunya Jauh dari Quran. Di pemahaman Quran itu Menjadi Apa? Mewarnai Pola pikir Pola perilaku Kita Itu Quran Jadi kalau kita Belajar Quran Kok pola pikir Dunia segala-galanya Aneh Ini Ini satu ayat Contoh Dijadikan senang Zinalinasi Bermanusia Berkeinginan Untuk Mendapatkan Yang ia cintai Yang ia senangi Dari Wanita Wanita Anak-anak Harta kekayaan Mas perak Kendaraan Kemudian Radang Radang itu berarti Usaha ya Perusahaan Itu Allah yang menjadikan senang Tapi Zalika Zalika Mata Mata Haya Tidun Ya Itu Hanya Perhiasan Ada Yang lebih Baik Tidak 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 Semua Hanya Untuk Orang-orang Yang Bertakwa Ini Ayat Surat Alimron Ayat 14 Mampu kita Merubah Pola pikir Kita Kalau kita Senang Duit Berarti Wajar Allah yang Menjadikan Senang Kalau kita Senang Lawan Jenis Normal Allah yang Menjadikan Senang Kalau kita Senang Harta Mas Perak Wajar Allah yang Senang Kendaraan Perusahaan Itu Normal Jadi kalau Tidak Senang Berangkat Normal Aku Senang Duit Normal Makanya Kalau Ajaran Saya Tawadu Tau Warna Duit Tawanya Tau warna Duit Itu Senang Wajar Sangat Wajar Tapi Youtube Zalika Mata Ul Hayati Dunia Itu Semua Hanyalah Perhiasan Dunia Ada Ada Muka Aku Beritaukan Ada Yang Lebih Baik Dari Itu Semua Lilladzina Takau Tapi Hanya Untuk Orang Bertakwa Apa Jana Kan Itu Mampu Pola Pikir Kita Itu Mencib Goh Nanya Mewinter Mewantek Mewarnai Pola Pikir Berarti Kita Senang Dunia Senang Salah Kalau Tidak Senang Wang Allah Yang Menjadikan Tapi Itu Tidak Lebih Baik Atau Ada Yang Lebih Baik Itu Semua Yaitu Jana Dan Isi-isi Yang Suci Coba Berarti Orientasi Kita Bukan Dunia Kan Kita Sudah Berubah Ada Ada Yang Lebih Baik Tapi Walaupun Orang Yang Tidak Dunia Saya Tidak Meninggalkan Dunia Orang Itu Manusiawi Berarti Bagaimana Saya Bisa Mendapatkan Dunia Yang Bisa Berpengaruh Mendapatkan Sesuatu Yang Lebih Tinggi Di Akhirat Nanti Kenapa Karena Sunatullah Juga Akhirat Yang Lebih Baik Itu Di Lewat Dunia Lewat Dunia Orang Orang Sodako Harus Punya Uang Orang Mau Sholat Harus Sehat Orang Mau Jihad Harus Kuat Imannya Berarti Kemarin Sehingga Berani Berani Tidak Sholat Karena Karena Nanti Saya Kerja Yang Belanja Bagaimana Padahal Ada Yang Lebih Baik Di Surat Jumat Kan Ini Asbab Nuzul Ini Terima Ayat Berikutnya Tadkala Waktu Sedang Jumatan Kemudian Ada Kafilah Datang Membawa Degang Maka pada Bangun Kan Terus Mengejar Kalau Nailu Autor Disebutkan Sampai Hanya Tersisa 12 Orang Ralinya Keluar Karena Kalau Tidak Mengambil Barang Negangan Tidak Bisa Jualan Kan Bisa Jualan Mereka Bangun Pergi Keluar Tinggal 12 Orang Inilah Dasarnya Kenapa Jumatan Tidak Harus 40 Karena Jumat Rasulullah Pernah 12 Orang Tapi Rasulullah Tidak Menghentikan Jumatannya Langsung Jangan Seperti Itu Kenapa Allah Yang Ngasih Rezeki Jangan Seperti Itu Nah Jadi Ini Memwenter Membantek Quran Itu Harus Membantek Pola Pikir Tidak Tinggalkan Dunia Kalau Ada Yang Lari Ke Goha Kenapa Takut Maksiat Tidak Boleh Kita Lari Dari Maksiat Tapi Bukan Lari Dari Dunia Berjalan Tapi Diam Di Dunia Nah Ini Mesib Goha Namanya Kenapa Ada yang Lebih Baik Di Sana Sehingga Tidak Pernah Mengatakan Wah Suki Hebat Gak Gak Pernah Mengatakan Karena Belum Orang Orang Yang Kaya Hebat Dan Belum Orang Yang Miskin Itu Hina Bisa Saja Orang Sukih Itu Karena Dia Barang Barang Haram Berarti Dia Hina Jadi Quran Itu Harus Mencengguh Merubah Pola Pikir Kita Cari Dunia Itu Kita Khalifah Buka Bumi Ada Imam Syafi Kalau 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 Seseorang Mampu Berbuat Sesuatu Di Kemudian Dia Tidak Dilakukan Hanya Karena Takut Mahasihat Ingin Di Mesid Aja Dia Dosa Misalkan Seorang Dia Mampu Memimpin Perusahaan Mampu Punya Kemampuan Allah Kasih Kemampuan Kemudian Dia Mundur Aku Aku Tak Mesid Lagi Dikir Maka Dia Dosa Hukumnya Dia Adap Itu Kemampuannya Alokasian Nugrah Seperti Itu Nah Nanti Tadkala Menjadi Pemimpin Sebuah Perusahaan Dia Pakai Pola Quran Keadilan Diterapkan Milih Milih Mana yang Haram Mana yang Halal Orang Seseorang Punya Kemampuan Untuk Jadi Pemimpinan Daerah Misalkan Wali Kota Bupati Dia Pilih Mampuan Kemudian Salah Dia Punya Kemampuan Dan Bisa Lakukan Gunakanlah Jabatannya Ini Untuk Melaksanakan Quran Sesuai Dengan Jabatannya Kan Luar Biasa Sekali Olah yang Mampu Jualan Jualan Masing Masing Berbeda Beda Punya Kemampuan Ini Jangan Mundur Dan Nanti Disana Masyiat Dimanapun Bisa Masyiat Oh Setan Ada Dimana Mana Apa Dikira Di masjid Ini Gak Ada Setan Disini Setan Banyak Ini Contohnya Kenapa Kalau Ngaji Ngantuknya Luar Biasa Apa Ngantuk Belum Tentu Kenapa Begitu Selesai Ngaji Hilang Ngantuk Ngantunya Hilang Ada Setan Ada Setan Atau Waktu Ngaji Paling Nenotok Kalau Di dalam Vikus Sunnah Disebutkan Orang Seperti Dia Punya Kesombongan Dalam Belilmu Selaw Nutup Paling Nenotok Sekerti Vikus Sunnah Menatakan Dia Sombong Dalam Berilmu Tidak Boleh Seperti Itu Mungkin Sudah Pernah Mendengar Tapi Dari Balik Itu Ada Sesuatu Yang Belum Mendengar Mungkin Hanya Sedikit Lalu Sedikit Bisa Menambah Bisa Menjadi Berpaham Nah Inilah Kita Menghadapi Pola Pikir Si Quran Tidak Pernah Ngajari Harus Ada Di Guha Melepaskan Semua Kegiatan Kegiatan Dunia Bila Diciptakan Kita Untuk Ngakur Kita Ini Diciptakan Untuk Menjadi Khalifah Di Dunia Ngatur Berarti Tetapi Membawa Amanah Lenek Ngatur Di Dunia Itu Ini Ada GBH Jaman Bina Ada GBHN Garis Besar Ini Quran Amalkan Quran Kalau Kita Ada Di Guha Ngamalkan Quran Gimana Amalkan Quran Jadi Pola Pikirnya Menjadi Robah Total Pola Pikir Quran Maka Quran Bukan Hanya Sebagai Bacaan Walaupun Namanya Quranun Bacaan Tapi Bukan Hanya Sebagai Bacaan Abas Bukan Hanya Abas Jangan Mengatakan Kok Orang Itu Mau Cukur Quran Bukan Bukan Hanya Sebagai Bacaan Jadi Kalau Quran Pertama Belajar Tahsin Belajar Makroj Belajar Tazwid Dan Sebagainya Sehingga Bacaannya Bagus Belum Mencapai Tujuan Sampai Bacanya Bagus Dia Ngerti Apa yang Terlalu Dimananya Belajar Tafsirnya Belum Selesai Itu hanya Alat Juga Batu Loncatan Sampai Pada Bisa Melaksanakan Tujuan Akhir Jadi Quran Diturunkan Untuk Dilaksanakan Baca Baca Karena Diperintahkan Membaca Berarti Dalam Pelaksanaan Tapi Tidak Cukup Hanya Sebagai Bacaan Terus Diam Setelah Baca Quran Pola Hidupnya Jauh Dari Quran Terus Untuk Apa Hidayah Ini Dimana Fungsinya Hidayah Jangan Sampai Ya Benar Ibadah Baca Quran Itu Ibadah Satu Huruf Diganti Sepuluh Kebaikan Alif Lam Mim Tiga Huruf Berarti Kalikan Sepuluh Tiga Puluh Kebaikan Satu Ayat Berapa Huruf Kalikan Sepuluh Satu Lembar Berapa Huruf Tetapi Lebih Dari Itu Quran Untuk Dilaksanakan Bukan Untuk Bukan Untuk Hanya Dibaca Makanya Mengkaji Isi Quran Jadi Wajib Mengkaji Isi Quran Wajib Di Surat Al-Murq Surat 67 Ayat 10 Jadi Ada Orang Yang Menyesal Apa Penyesal Bikinnya Seandainya Duru Saya Mau Mendengar Dan Menggunakan Akal Tidak Akan Masuk Ke Neraka Sair Artinya Apa Menyesal Karena Tidak Mau Mendengar Saya Mungkin Bisa Termasuk Itu Karena Karena Da'wah Quran Ada Dimana Mana Lewat Youtube Lewat TV Lewat HP Tapi Piraku Saya Sama Berarti Saya Tidak Mau Mendengar Terdengar Yang Aji Itu Kedengaran Tapi Saya Tidak Mau Mendengar Kalau Anak Kecil Terus Salah Terus Makanya Rungok No Padahal Sudah Rungok Disebut Rungok No Kan Rungok Artinya Apa Rungok Itu Mendengar Dengan Penuh Perhatian Itu Kalau Khutbah Kalau Yang Adanya Dua Kali Kan Ada Sebelum Azan Itu Ada Menyebut Hadis Yang Dari Abu Horeroh Apabila Khutbah Khutbah Khutib Sedang Berbicara Angsitu Wasmau Waati Tentunya Gitu Diam Dengarkan Laksanakan Berarti Apa Dengarkan Itu Dengarkan Penuh Perhatian Makanya Ada Sesuatu Yang Harus Dipahami Itu Jangan Tidur Karena Perintahnya Itu Angsitu Wasmau Waati Itu Hadis Itu Dibaca Terutama Di Mejid-Mejid Yang Azannya Dua Kali Dalam Jumatan Mesti Membaca Hadis Jadi Isinya Apabila Khutbah Sedang Dikumadangkan Angsitu Wasmau Kan Gitu Dengarkan Penuh Pengertian Jangan Sampai Besok Menyesal Seandainya Dulu Saya Mau Mendengarkan Bukan Tidak Mendengar Dia Sudah Mendengar Tapi Tidak Jadi Perhatian Sehingga Tidak Merubah Pola Pikir Dan Pola Perilaku Ini Surat 67 Ayat 10 Kenapa Saya Masuk Nerega Sair Dulu Tidak Mau Mendengarkan Salah Satu Penyesalan Besok Disana Alhamdulillah Rabbil Alamin Mudah Mudahan Kita Senantiasa Mau Mendekatkan Diri Kepada Allah Mendapatkan Maghfirah Ampunan Keluar Dari Sini Tanpa Dosa Seperti Bayi Yang Baru Lahir Dan Selalu Mendapatkan Hidayah Sehingga Bisa Istiqamah Aladin Alatwa Alajihad Dan Bisa Mati Dalam Kadaan Husnul Khotimah Dicatap Seorang Syuhada Masuk Jannatul Fidawus Tambai Sab Ditempatkan Beserta Para Nabi Para Syuhada Sulihin Mulia Fidun Ya Mulia Fidakhirah Mulia Adapun Allah Mulia Adapun Makhluk Rabbana Atina Fidtun Ya Sana Wafil Akhir Sana Wa Alhamdulillah Amin Subhanakallahum Wabiham Nika Ashadu Ala Ilaha Ila Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Buzicu